Saya cek adalah poin-poin tegangan yang ada di area regulator aja ya Apakah yang penting poinnya di bagian biternya sudah hadir Sekarang poin-poin yang ada di bagian switching Dan sebelum kita mengecek poin-poin yang ada di area sekunder Kita pastikan dulu apakah untuk gripper horizontalnya yang menuju ke basis transistor horizontal sudah masuk untuk tegangannya Pastikan dulu Nah oke, sempat hadir berarti sudah masuk Untuk diperhori tuntang sendiri tidak ada masalah Sekarang tinggal cek poin-poin untuk yang di area sekundernya Ini yang pertama untuk yang 50 polnya dulu Apakah untuk 50 polnya hadir? Kita cek poinnya untuk yang 50 polnya dulu apakah hadir? Perhatikan Oke, untuk 50 polnya hadir 45 pol berarti sudah normal Untuk 50 polnya Sekarang kita cek untuk yang 14 polnya Untuk 14 polnya Perhatikan Kita pencet lagi untuk tombolnya Nah, untuk 14 polnya juga hadir 12 pol dan kembali lagi stand B Sekarang yang 8 polnya ya 8 polnya disini Sekarang yang 8 polnya Ini 8 polnya disini Ini ada IC 7808 7808 ini kalau disini tidak hadir Berarti Ininya rusak Tetapi kalau hadir sempat hadir Dan tegangan dapat dipastikan ada poinnya Berarti IC ini tidak rusak Saya cek dulu di 8 polnya ya disini Berarti kan Saya pencet lagi Nah, untuk 8 polnya Untuk poin tegangannya drop ya Cuman sekitar 5 sampai 6 pol Jadi kemungkinan besar Yang bermasalah adalah di area 8 pol Sebab untuk 8 pol dan 5 pol ini Adalah sebagai pensuple tegangan di IC NICOM Atau IC PROMA ini ya Juga di IC program ini Untuk itu kalau Biasanya 8 polnya itu drop Dan 55 polnya itu tidak hadir IC NICOM sendiri atau IC PROMA sendiri ini Belum bekerja Oke, sekarang Saya cek dulu yang lain Ini apakah untuk 5 polnya ini hadir Kalau 5 pol hadir Berarti cuma 8 polnya saja yang bermasalah Sekarang mau saya pencet dulu tombolnya Oke, 5 polnya hadir dengan normal ya Dengan sempurna Tegangannya 5 pol Dan yang ini 33 polnya disini Apakah hadir atau tidak Nah, untuk 33 polnya juga hadir dengan sempurna Berarti dipastikan yang bermasalah adalah Di 8 polnya yang drop Untuk tegangan drop ini Biasanya cuma elko yang bermasalah Jadi untuk sementara Elko-nya mau saya buang Dan mau saya ganti dulu Saya pastikan saya cek Apakah benar-benar elko-nya yang rusak Oke, sekarang Mau saya soldier Dan mau saya open Saya open dulu untuk elko-nya yang disini Untuk elko-nya sudah saya topot ini ya Sudah saya open Dengan nilai 100 nitro 16 pol Ini keadaannya sudah Keluar cairan elektrolitnya ya Saya sudah kembung Sudah kembung dari bawah Sudah mengelupas Sudah dipastikan untuk elko-nya juga sudah rusak Tetapi biasanya di bodi yang atas ini kembung Tetapi ini tidak kelihatan Kelihatannya normal Tapi yang pasti elko ini sudah rusak Kita beli saja Dan sekarang saya sudah punya penggantinya Ini mau saya ganti yang Mikronya sama Tapi polnya 50 volt Sama saja ya Elko sudah saya pasang Langsung saja Langsung saya pasang seperti semula Dan sekarang tinggal penyulurannya Oke, pemasangan elko sudah selesai Dan sekarang tinggal Pengetesan tegangannya Langsung saja kita cek Apakah untuk tegangan sudah normal Perhatikan untuk akometernya Dan TV mau saya hidupkan Apakah 8 polnya sudah normal Oke, untuk 8 polnya sudah normal Dan kedengaran Di defleksi Sudah berbunyi ngeses Berarti untuk Mesinnya sudah normal Dan posisi sudah mau setat Sekarang kita lihat penampakannya bagaimana Nah, layarnya sudah hidup Dan sudah ada raster Sekarang mau saya colokin antenanya Sekarang sudah seling Dan TV sudah normal Berarti hanya Sebuah elko kecil 100 mikro ini saja Yang keroknya Dan tidak ada peluang yang lain Demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan teruslah belajar Karena sedikit banyak belajar Kita dapat menambah wawasan Ilmu serta pengalaman juga Dan jangan lupa Ikuti terus channel saya Untuk mengikuti tutorial-tutorial Yang selanjutnya Sekarang dulu dari saya Dan salam setromanya Bye-bye